Mungkin bagi sebagian orang, upgrade ke smartphone 5G itu penting banget, mengingat teknologi 5G perlahan mulai hadir di Indonesia. Tapi mungkin buat sebagian orang lagi, upgrade ke smartphone 5G itu gak penting-penting amat, melihat dari kapan teknologi ini merata di Indonesia. Di video kali ini kita bakal ngebahas smartphone 5G termurah sampai saat video ini dibuat, dan mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian yang mulai ngelirik smartphone 5G nih. Tapi seperti biasa, bumper dulu! Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini, dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Realme 8 5G. Smartphone ini sendiri hadir dengan cuma pilihan satu varian kapasitas ya, yang 8x128GB. Buat harganya ini sendiri sebenernya ada di angka Rp 3.199.000. Cuma buat kalian yang ikutan flash sale, bakal dapat harga yang lebih murah yaitu di angka Rp 2.999.000. Kalau buat desainnya sendiri, jujur nih hape tuh cakep, dan kelihatan lebih simpel ketimbang saudara 4G-nya. Buat varian warnanya ini sendiri ada dua ya, ada yang supersonic blue kayak yang aku pegang sekarang ini, dan yang satu lagi itu supersonic black. Buat material yang dipakai, tentunya berbahan plastik yang punya finishing semi-glossy gini. Sementara kalau buat frame kameranya, ini bentuknya mirip sama Realme 8 versi 4G, yang bedanya buletannya ini lebih kecil jika dibandingkan Realme 8 4G dan 8 Pro-nya. Buat di sisi atas, smartphone ini kosong gak ada apa-apa. Di sisi kanan, ini ada tombol power yang merangkep sebagai fingerprint sensor. Buat kecepatan bacanya juga udah responsif dan enak banget. Buat di sisi kiri, ini ada tombol volume up and down, serta ada SIM tray slot yang jenisnya ini triple slot. Sementara kalau buat di sisi bawahnya, ini ada lubang jack audio 3,5mm, lubang microphone, lubang USB-C, dan grill speaker bawah yang jenisnya ini masih mono. Kalau buat layarnya sendiri, Realme 8 5G ini dibekali dengan layar berpanel IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus dan loss layar sebesar 6,5 inci. Buat dipakai kebutuhan nonton, layarnya ini udah terbilang cukup nyaman buat dipakai. Gambarnya tajam dan keluaran visualnya yang ditampilin ini udah oke banget buat smartphone harga 2 jutaan. Smartphone ini juga udah punya refresh rate 90Hz yang bikin smartphone ini buat dipakai scrolling-scrolling media sosial kayak Twitter atau Instagram ini bakal kerasa smooth banget buat dipakai. Untuk urusan performa, smartphone ini dibekali dengan chipset Mediatek Dimensity 700. Chipset ini sendiri udah 5G ready ya pastinya dan bakalan bisa dipakai buat kalian yang udah tinggal di kota-kota gede atau yang jangkauan 5G-nya ada saat ini. Nah, masalahnya 5G kan belum luas jangkauannya. Di kota-kota besar pun masih dipatesin nih lokasi-lokasinya. Pertanyaannya, apakah smartphone ini masih bisa bertahan sampai 5G ada di banyak tempat? Jawabannya simpel. Kita lihat aja skor benchmark dari smartphone ini. Di Antutu versi 9 skornya segini. Angka yang cukup tinggi kan? Di Geekbench 5 skornya segini. Lumayan juga kan? Nah, smartphone kelas mid-range kayak gini, kenyamanan dipakainya ya ada di angka 3 tahunan. Meski update software, jarang bakal ada yang kasih selama itu. Cuma kita mikir gini, dalam 1 atau 2 tahun ke depan, bisa nggak sih 5G itu tersebar di banyak kota yang ada di Indonesia? Yang artinya kalian bakal nikmatin smartphone ini ya cuma 1 atau 2 tahun buat maksimalin jaringan 5G-nya. Dan kayaknya itu jawaban yang pas ya buat kalian yang tinggal di kota-kota yang belum dikasih jaringan 5G oleh beberapa provider yang udah siap. Nah, kalau buat urusan nge-game, Mediatek Dimensity 700 ini udah powerful banget ya. buat smartphone harga segini. Di video sebelumnya, kita juga udah pernah gaming tes pake smartphone ini dan hasilnya ini cukup memuaskan. Buat Mobile Legends ini udah enak banget, meski settingan Ultra belum ke-unlock. Terus buat PUBG Mobile, kita bisa mainin di settingan Smooth Ultra yang kalau dipake ini udah stabil banget fps-nya, yaitu ada di angka 40-an fps. Dan kalau buat dipake main game Genshin Impact, smartphone ini juga masih bisa banget buat dipake, meski kita harus sadar aja, gak pake settingan tertingginya. Overall, di Man City 700 ini adalah chipset powerful buat di kelas ini. Ditambah adanya dukungan modem 5G yang bikin chipset ini punya nilai plus tersendiri. Kalau buat baterainya sendiri, smartphone ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Sementara kalau buat pengisian dayanya, ini pake kecepatan ngecas 18W yang udah gak terlalu cepet ya, sayangnya buat dibandingkan dengan smartphone-smartphone jaman sekarang. Buat isi daya sampe penuh, ini butuh waktu sekitar 2 jam kurang sedikit. Oh iya, smartphone ini juga udah mendukung fitur NFC ya, jadinya buat cek atau top up saldo kartu elektronik kalian, itu udah gak ada masalah. Dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi smartphone ini dibekali dengan setup triple camera. Yap, 3 kamera aja. Gak kayak yang kalian lihat di LHR, kalau kameranya kelihatannya ada 4. Karena yang satu lagi ini cuma hiasan. Terus buat kamera di bagian depannya, ini punya resolusi 16MP yang posisinya ada dalam tompel di pojok kiri layar. Buat hasilnya, smartphone ini menurutku udah bisa hasilin jepretan yang oke buat di kelasnya. Cuma emang hasilnya gak selalu konsisten memuaskan ya. Kadang ada yang biasa aja, kadang ada yang jelek, dan kadang juga ada yang cakep banget. Buat hasilnya kalian bisa nilai aja sendiri dari foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Realme 8 5G. Pakai resolusi 1080p 30fps. Ini gak ada lensa ultrawide-nya ya. Oke. Oh iya, disini juga ada fitur stabilisasi tambahan. Nanti kita bakal cek apa bedanya sama yang ini. Apakah perbedaannya cukup jauh buat kestabilan gambarnya atau enggak. Nanti kita bakal cek. Oke. Oke, ini yang pake mode stabilisasi tambahan. Buat hasilnya seperti ini. Kalau dipake jalan biasa ya. Kalian bisa lihat sendiri. Gimana menurut kalian buat hasilnya? Oh iya, yang ngomong-ngomong ini 1080p 30fps juga ya. Buat hasilnya. Ya, seperti ini sih. Oke, kita switch ke kamera depan. Oke, ini perekaman video kamera depannya. 1080p 30fps juga. Dan disini juga ada mode stabilisasi tambahan. Tapi nanti kita bakal coba. Dan yang ini yang tanpa pake mode stabilisasi tambahannya. Oke, exposure-nya cukup tinggi ya. Ketika kita liatin ke atas awan. Oke, ini yang pake mode stabilisasi tambahan. Gambarnya agak sedikit nge-crop. Gimana menurut kalian buat hasilnya? Kalau aku lihat disini sih cukup stabil ya. Cuma jadi nge-zoom banget mukanya. Oke, mungkin gitu aja. Kita balik ke studio. Mungkin segitu aja buat review dari Realme 8 5G-nya ini. Next mungkin bakalan seru juga ya. Kalau kita adu smartphone ini dengan Poco M3 Pro yang bakalan launching di tanggal 29 Juni besok. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton. Video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.